oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel emmurinexpahmi dimana channel ini maaf lo video tentang bermain game sebagai teman-teman semua yang baru nemuin ini channel jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar channel ini semakin berkemau oke so hari ini kita bakalan lanjutin lagi bermain genshin impactnya tanpa basa-basi kita masuk aja ke gamenya let's goy oke nih ini kita sudah masuk ke di gamenya dan hari ini kita mau ngapain hari ini kita mau ambil ini cuy ambil hadiah dari reputasi mostard ya yang level 5 nah ini nih kita belum punya ya NRE nutrition ready to eat oke jadi nutrisi yang siap makan dan kita itu belum punya alat ini sepertinya ini alat yang sangat-sangat berguna untuk apa pertarungan ya kita bakal coba lihat berapa lagi cuy main disini kita butuh 20 poin lagi jadi kita bakal ambil ini mungkin ya kita bakal ambil bondi ini satu kali lagi nanti kita baru bisa ambil hadiahnya oke kita bahasa basa-basi kita masuk ya kita let's go kan saja oke eh sip kesepam cuy ya berhasil akhirnya dia gak butuh turun tadi ya pas awal-awal ya kita bakal lanjutin lagi ke sini temu ambil hadiahnya cuy ngasih sini nih oke ini dia nih kita bakal ambil hadiahnya ya dari herta ini cuy oke ini dia kita ambil oke reputasi kita meningkat jadi level 5 dan kita mau ambil hadiahnya ambil oke kita lihat seperti apakah kegunaan alat satu ini oke eh gimana sih mana mana dong mana ya oh ini nih terpakai terus oke harus buat dulu ya kita coba bakal buat dulu deh oke kita coba nih kita bisa buat disini gak oke ini buat sesuatu mana sih oke oh ini ya oh ini butuh ini dong waduh 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 kita harus cari dulu ya kita harus cari ini dulu cuy kekurangan sama ini ya batu ini oke 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 kita bakal cari dulu ini 50 50 dong oke ini dia nih kita bakalan bikin eh apa namanya tadi tadi lupa lagi kita sudah ngumpulin bahan-bahan buat bikin alat alat nre alat nre ya nutrition regenerasi apa tadi lupa lagi cuy nah ini dia nih kita bakal bikin alat ini nih kita bakal pengen tahu bagaimana cara kegunaan dari alat ini kita bakal bikin oke kita lihat ya mana cuy ini nih oh ini kita harus nunggu ya oke nah ini dia nih kita sudah selesai untuk bikinnya kita sinyal lebih lus saja akhirnya kita punya ya setelah beberapa waktu lalu menyelesaikan kues bonti-bonti itu ya kita bakal lihat dulu di sebelah mana cuy nah ini nih nih dapat mau gua sebagian besar jenis makanan menjadi nutrisi yang dapat langsung diserap meskipun ini dapat menginap meningkatkan repesiensi suplemen ini banyak kena yang mau menggunakannya kita bakal ganti oke belum ada makanan yang demam oke kita harus nambahin makanan dulu cuy tambahkan makanan pemulihan oke kita coba lihat pemulihannya kita pakai ini deh kini satu terus tambahkan makanan pembangkit oh paham 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 oh jadi kalau kalau mungkin mungkin ya misalkan karakter kita mati jadi kita bisa ngidupin sekaligus kita kasih nutrisi atau HP nya cuy kita bakal coba deng kita bakal coba ya kita bakal coba ya coba kita ganti udah kita kenakan ya nah ini deh nih kita coba dulu pakai karakter fitoma aja nih kita coba cari musuh cuy atau harus dimatiin dulu ya oke nih nih bentar lagi kita bakal mati ya bakal mati kok senang cuy kita bakal coba alatnya apakah berfungsi atau tidak mana dong oke nih deh nih oke kita keluar dulu 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 cuy kita keluar dulu sebelah sini mungkin ya oke nih deh nih kita bakal coba kita bakal coba jet ya kita pencet jet aja cuy oke itu tuh langsung ya untuk karakter yang si toma langsung hidup lagi oh jadi bisa dua kali oh kita harus dua kali dong pencet tekan jet nya ya yang tadi untuk menghidupkan yang kedua untuk pemulihan oh bisa dua kali oh terus oh gitu cuy caranya oke kita paham kita mulai paham ya jika kalian karakter kalian kekurangan SP kalian bisa tekan jet terus sampai full ya SP nya kok gitu caranya oke paham oh jadi ada dua yang tadi dua bagian itu yang pertama untuk SP nya yang kedua untuk menghidupkan karakter nya oke kita sudah mulai paham ya ini sangat berguna sekali ya untuk di apa ya pertarungan-pertarungan atau di domain ya jika kalian karakter kalian sudah mulai melemah kalian bisa tekan atau gunain alat ini oke untuk episode kali ini sampai sini dulu ya dan ini alat sangat-sangat berguna sekali kalian harus coba terutama kalian para permula yang belum tahu tentang alat ini kalian harus coba oke next episode kita bakal bikin apa lagi pokoknya nantikan aja oke di channel amirnya SPAMI oke saya Nodin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati